Halo Sobat, ketemu lagi dengan Dan Gatot. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara setting email di perangkat Apple seperti eMac, Macbook, ataupun yang lainnya. Sebelum kita membahas materi, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan ikon lonceng untuk mendukung channel ini untuk terus berkembang. Oke, kita mulai dari pertama dulu. Sebelum kita melanjutkan ke materinya, kita harus persiapkan kebutuhan yang akan kita gunakan. Pertama, kita menggunakan public mail seperti Google, Gmail, Yahoo, ataupun yang lainnya. Tapi saya menggunakan Gmail. Kedua, menggunakan email hosting. Nah, untuk penggunaan keduanya ini tidak jauh beda, mungkin hanya perbedaan mengenai cara konfigurasinya. Mari kita mulai. Pertama, kita lakukan open aplikasi mail bawaan eMac atau Macbook seperti ini. Ini adalah email bawaan dari perangkat Apple. Kita klik. Oke, setelah kita klik, kemudian kita tambahkan email di sini. Ini ada email account di bagian atas. Sudut ke kiri itu ada preference, ada account, ada add account. Sobat, bisa lakukan add account seperti ini. Nah, di sini ada pilihan, Sobat. Jika Sobat menggunakan email e-code, bisa klik e-code. Jika menggunakan exchange, bisa klik exchange. Nah, untuk Google, bisa klik Yahoo, AOL, dan ini adalah jika Sobat menggunakan email hosting seperti email kantor. Tapi yang pertama kita bahas mengenai email publik ya. Saya menggunakan Google Mail. Saya pilih Google, kemudian klik continue. Kita tunggu. Nah, dari email ini saya diminta untuk login. Saya masukkan email saya. Oke, kita klik berikutnya atau next. Tapi jika Sobat belum memiliki email, silakan create email baru terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan password. Oke, setelah kita masukkan, klik tombol berikutnya. Oke, di sini select APPS nama game, mari klik. Untuk mampir klik at Gmail, kita pilih Mail. Karena kita akan melakukan konfigurasi email Gmail di emailnya Apple. Klik Done. Seperti ini kita tunggu beberapa saat untuk melakukan sync. Oke, kita cek akun apakah sudah masuk. Nah, ini adalah akun email yang barusan kita buat tadi. Menggunakan, mampir klik, kita lihat detailnya, oke. Email sudah bisa terbuat, kita coba lakukan send ke luar. Kita coba, apakah bisa untuk mengirimkan email atau tidak. Nanti akan muncul pesan error. Kita coba terlebih dahulu. Kita coba ke Okay, kita coba. Okay, kita coba. Email sudah kita tes send dan outgoing sudah keluar, sobat kita. Kita coba lakukan open di email client saya, di jmsq.id. Jadi, apakah sudah terima, jadi apakah sudah terima, kalau sudah terima berarti email sudah bisa digunakan. Oke, kita coba. Okay, kita coba. Nah, email yang barusan kita buat di emek ternyata sudah berhasil dan ini adalah hasil yang kita kirim tadi. Berarti, berarti sudah tidak ada masalah. Oke. Untuk setting menggunakan email public, seperti Gmail, ataupun Yahoo, AOL, ataupun yang lainnya, hampir mirip. Tinggal kita memasukkan username dan password. Secara otomatis, perangkat Apple akan melakukan konfigurasi. Materi yang kedua, yaitu menggunakan email hosting, atau email pribadi, atau email kantor. Yang harus kita lakukan, yaitu pertama, klik mail, kemudian add akun lagi. Kemudian kita pilih add other mail account, seperti ini. Kemudian kita klik continue. Kita pilih, kemudian disini kita ganti username-nya gathot.at.cmsq.id. Untuk penggunaan nama email ini, tidak mesti lengkap seperti ini, sobat. Itu tergantung dari provider atau email hosting yang sobat gunakan. Tapi rata-rata kebanyakan menggunakan full email seperti ini. Kita masukkan password. Kita tunggu beberapa saat, sedang dilakukan proses. Oke, kita next. Kemudian disini ada tipe pilihan incoming, sobat mau menggunakan poptree atau menggunakan email. Kenapa ini ada dua pilihan? Karena ini ada dua sistem yang berbeda. Jika sobat menggunakan email, tidak akan melakukan penyalinan email. Dalam arti email yang ada di server akan ditarik semua ke email client yang kita gunakan. Tapi kalau kita menggunakan poptree, dia akan melakukan self-copy secara otomatis. Dan tidak akan berpengaruh jika kita melakukan hapus di bagian mail client. Kita isi, disini saya pilih poptree. Kita isi, kita isi mail servernya, mail.jmsq.id. Kemudian usernya, gathod.jmsq.id. Passwordnya sama, kita tekan next. Sign in untuk smtp.jmsq.id. Mail.jmsq.id. Oh iya, untuk penggunaan smtp server ini tidak harus sama seperti ini, karena setiap domain atau mail server itu memiliki smtp sendiri-sendiri. Jadi sobat harus menanyakan ke pihak penyedia email atau email di kantor sobat, smtp dan poptree-nya apa seperti ini. Ini harus ditanyakan, kalau tidak nanti akan mengalami error saat dia menerima email atau kirim email. Jadi ini harus sama dengan yang ada di mail server, hosting, ataupun kantor sobat. Oke, kita klik next. Kemudian klik create. Ini belum selesai sobat, karena email hosting atau mail kantor kita itu memiliki port yang berbeda. Jadi kita lakukan setting pada bagian akun. Kita masuk ke mail, kemudian akun, kita lakukan setup pada bagian. smtp, kita tunggu. Yang di google kita hapus dulu, agar lebih mudahnya. Oke, kita hapus. Nah, ini adalah poptree yang tadi saya bikin. Dan untuk outgoing di sini, kita harus lakukan edit. Kita edit. Kita harus lakukan edit, itu port. Kenapa tadi saya bilang ini harus ditanyakan? Karena setiap email atau setiap hosting mail itu memiliki email port yang berbeda-beda. Bisa juga 587, bisa juga 465, ataupun yang lain. Bergantung dari si server sendiri. Nah, di sini saya menggunakan 465. Seperti ini sobat. Nah, untuk tipenya saya menggunakan SSL dan authentication-nya ini silakan pilih password. Jangan menggunakan pilih yang lain ya. Biasanya akan terjadi error jika tidak sama. Karena Apple memiliki tingkat sensitif yang cukup tinggi. Jadi, kita pilih password saja. Kita klik OK. Kemudian klik Close. Kita coba lakukan Get New Email Kita coba lakukan tes email Mampir klik addgmail.com Tes apakah sudah bisa berjalan. Email sedang proses sending. Kita tunggu beberapa saat. Kita coba tes di sisi client gmail. Kita coba cek Tentusанием Terima kasih. saya coba cek di spam sobat belum masuk kita coba tes agak lumayan lama sobat untuk proses resifnya sepertinya oh ini email sudah masuk dikirim 12 menit yang lalu sobat ini adalah email yang berhasil kita kirim dari email hosting yang barusan kita setting sampai disini untuk cara konfigurasi email di mac baik itu menggunakan email publik seperti gmail yahoo ataupun yang lainnya dan email hosting dan email kantor jika sobat ada pertanyaan atau kendala instalasi atau setup bisa tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk melakukan subscribe like dan share untuk mendukung channel ini sekian terima kasih dan sampai ketemu di tutorial video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih